Shalom jemaat yang diberkati dan luar biasa, berjumpa lagi dengan saya Fenty. Berikut adalah informasi kegiatan gereja untuk sepekan mendatang. Setelah kita diberkati Tuhan, kini saatnya giliran kita untuk memberkati orang lain. Bethany Shed Love akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei. Kami mengharapkan kehadiran Anda yang memiliki kealian khusus, seperti memotong rambut dan manikur. Anda bisa datang langsung ke gereja hari Sabtu jam 9 pagi. Ibadah Bethany Happy Family pada hari Sabtu ini juga akan digabung dengan acara Bethany Shed Love. Kami tunggu kehadiran Anda dan bagi Anda yang telah memiliki kaos berwarna biru, jangan lupa untuk memakainya ya. Bagi Anda jemaat yang belum bekerja, pada hari ini, seusai ibadah ketiga, gereja Bethany rindu untuk memberkati Anda dalam acara Bethany Berbagi Bahagia. Jangan lewatkan kesempatan. Taukah Anda bahwa kuasa doa itu sangat hasiat? Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan doa bersama kami di dalam Menara Doa. Diadakan setiap hari Senin hingga Jumat dari jam 1 hingga jam 2 siang di gereja. Dan jangan lewatkan doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam juga bertempat di gereja. Mari bertumbuh dewasa lebih lagi dalam pemahaman akan firman Tuhan melalui Sekolah Orientasi Melayani. Som diadakan dua kali dalam seminggu. Hari Selasa membahas tentang second coming diadakan di gereja jam 7.30 malam. Dan hari Sabtu membahas tentang salvation diadakan di rumah Bapak Eko jam 7.30 malam. Hei para orang tua, kami tetap menghimbau agar Anda membawa anak-anak Anda ke Bethany Kids Church. Setiap hari Minggu pada jam-jam ibadah di lantai 1. Anak-anak muda Philly, jangan lupa pada hari Sabtu ya. Ada apa di hari Sabtu? Bagi kalian yang berusia 21 tahun ke bawah, kamu semua bisa bergabung di Jangkau Anak Muda atau JEM. Diadakan jam 5 sore bertempat di gereja. Dan bagi kalian yang berusia 21 tahun ke atas, kamu bisa ikut di Profesional Muda atau Pro-M. Diadakan di Markas Pro-M. Penasaran? Hubungi Lydia untuk info lebih lanjut. Bagi Anda yang rindu untuk melihat kembali kotbah-kotbah dari gereja ini, Anda bisa melihatnya melalui website gereja di www.bethanymiraclecenter.org dan www.bethanyfilly.org. Kami ingin memberikan pertolongan bagi Anda yang perlu penerjemahan untuk ke health center atau ke dokter. Pertolongan ini kami berikan secara gratis bagi Anda semua. Bagaimana caranya? Gampang! Silakan Anda membuat perjanjian dengan salah satu anggota tim Bethany City Care di nomor-nomor telepon berikut ini. Anda yang memiliki teman atau keluarga atau pasangan yang tidak berbahasa Indonesia, kami sangat mengharapkan agar mereka juga bisa bertumbuh di dalam kerohanian dan iman mereka. Ayo, bawa teman, saudara atau pasangan Anda ke Bethany Community Church setiap hari minggu jam 9 pagi di lantai 1. Sebelum Anda pulang, mampir dulu ke Bethany Cafe. Cafe yang selalu menyediakan makanan-makanan Indonesia yang enak, fresh, dengan mutu yang terjamin. Bisa Anda dapatkan hanya dengan turun dari lantai 2 ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Pasangan kami, bagi Anda yang belum bergabung di dalam FA Tubuh Kristus, ayo segera bergabung dengan kami. Info lebih lengkap ada di dalam Warta Gereja yang telah Anda terima. Selamat berhari minggu. Tuhan Yesus memberkati.